Tuhan cinta semua orang. Tuhan cinta semua bangsa. Amin saudara. Tuhan cinta semua manusia. Soalnya kita juga Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus masih mencintai semua orang. Tuhan Yesus cinta semua orang. Tuhan Yesus cinta papanya Noel. Tuhan Yesus cinta opa. Tuhan Yesus cinta oma. Oma Julius, opa Julius. Tuhan Yesus cinta nasa dan diru. Tuhan Yesus cinta seluruh SP di tempat ini. Tuhan cinta semua masyarakat di tempat ini. Sehingga tempat ini bisa mendapat penghasilan yang baik. Waktu awal-awal saya di tempat ini, saya lihat saya ikut kerja nanam padi, gak ada hasilnya. Tapi sekarang Tuhan sudah berkati kampung ini. Kita berharap supaya Tuhan tetap memberkati daerah secara khusus SP 4. Ini supaya diberkati oleh Tuhan. Diberikan kedamaian oleh Tuhan. Amin. Ini kita harus terlibat membawa kedamaian di tempat ini. Maksudnya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan cinta semua orang. Buktinya, kalau Tuhan benci kepada manusia, kepada Niniwe yang sudah jahat. Di mana Tuhan? Tuhan yang hancurkan seperti Sodom dan Gumura. Tetapi Tuhan suruh Yunus. Malah setelah Yunus berkotbah. Kita selanjutnya. Yunus yang pasal yang ketiga, pertobatan Niniwe. Di sana Yunus berkotbah ke Niniwe. Maksudnya kasih Tuhan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Pasal yang ketiga, kita lihat. Ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka menghubungkan kuasa dan mereka. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe. Turunlah ia dari singgah tanahnya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu beluklah ia di abu. Saudara-saudara, silam Tuhan. Rupanya ketika Yunus bertobat. Yunus mau berangkat ke Niniwe. Nah, seorang kasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Niniwe bertobat kepada Tuhan. Rajanya pun di sini. Kepada Raja Kota Nini. Turunlah ia dari singgah tanahnya. Ditanggalkannya jubahnya. Diselubungkannya. Kain kabung lalu duduklah ia di abu. Raja duduk di abu, saudara. Bertobat. Kalau Raja ada bertobat, penduduknya ikut ber. Bertobat semua. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan di sini. Jelas bahwa Tuhan mencintai orang-orang jahat sekalipun. Kadang kita berpikir, matiin aja Tuhan orang-orang jahat. Musnahkan saja tuh orang-orang yang bengel-bengel. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan mau orang jahat juga diselamatkan. Siapa yang dipakai Tuhan? Yunus. Ya kita ini Yunus-Yunus. Pak Pendeta Julius harus jadi seperti Yunus. Natalef, Jerusalem harus jadi seperti Yunus. Oma, Julius, Pak Pendeta Noel, saya harus jadi seperti Yunus. Yang dengan dengaran, dengan perintah Tuhan. Kita lihat. Setelah Yunus bertobat dengan dengaran perintah Tuhan. Seluruh Niniwe diselamatkan Tuhan. Tetapi apakah Yunus masih senang? Yunus tetap gak senang. Orang ini bertobat Yunus malangka senang. Tuhan mencintai semua orang. Mungkin kita dijauhi oleh kekasih-kekasih kita. Oleh anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi. Mungkin kita hidup sebatang karat orang diri. Kita berpikir tidak ada yang mengasih kita. Tidak ada yang mencintai kita. Ketahuilah. Tuhan Yesus mencintai kita. Apalagi kita setia kepada Tuhan. Orang jahat saja dikasih oleh Tuhan. Kota Niniwe ini sudah jahat. Kehidupannya sudah jelek di pemandangan mata Tuhan. Tapi Tuhan masih cinta mereka. Tuhan mau bertobat orang jahat. Tuhan mau diselamatkan. Apalagi kita yang setia kepada Tuhan. Bukankah Tuhan juga cinta kepada kita. Amen. Tuhan lebih cinta kepada kita. Jadi kita jangan merasa sendiri. Kok aku hidup sendiri? Sudah gak ada yang suka sama saya. Sudah aku hidup kesepian. Tidak. Bahwasannya Tuhan selalu berada di dekat kita. Kita bisa menghirup udara yang segar setiap pagi. Bisa masih melihat matahari yang perang. Itu bukti penyertaan Tuhan. Kita masih bisa tidur dengan nyenyak pada malam hari. Itu bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih bisa memakan pisang. Makan apa saja yang bisa dimakan. Kecuali batu. Kecuali kayu. Tidak suka yang makan. Itu keinginan makan. Itu kalau tidak dari Tuhan. Kita tidak bisa makan. Orang sakit. Tidak doyan. Makan. Kita masih bersyukur. Karena kita masih sehat. Masih bisa makan. Dan ini artinya bahwa Tuhan masih sayang kita. Tuhan sayang kita semua. Yesus cinta kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu berdoa. Supaya setiap firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berkat. Menjadi remai dalam kehidupan. Setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dudukan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus. Melalui kitab Yunus. Engkau mengajarkan kepada kami. Orang jahat. Kalipun engkau masih mencintai. Engkau masih mencintai. Kami mungkin merasa tidak dicintai lagi oleh siapapun. Tapi melalui firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kami yakin. Engkau tetap mencintai kami semua. Jadikanlah firmanmu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Pendeta Yunus. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi mengenai Yunus yang berkeluar biasa. Selamat menikmati.